kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta tutorial Oke teman-teman disini karena banyak sekali yang request Bang kok saya beli headset seperti ini misalkan atau merek apapun ya saya coba tes open mic di Poco X3 Pro atau di HP lain ya seperti itu yang support untuk rekod internal minimal bisa kerekam suara internalnya seperti itu teman-teman ya Nah nah disini saya akan memberikan tips lagi agar supaya bisa suara kita terdengar saat open mic sama teman ya seperti itu dan sambil kita coba rekod Oke nah sebetulnya saya sudah buat dan waktu itu di tutorial pertama saya kurang jelasin satu hal teman-teman itu kita harus apa ya izinkan si aplikasi glib ini itu berjalan di latar belakang atau kita izinkan full untuk bisa edit sistemnya seperti itu Oke tidak berlama-lama disini langsung saja kita ke tutorialnya Oke nah yang pertama di sini teman-teman masuk dulu atau download dulu ya yang saya rekomendasikan aplikasinya itu adalah glib ya nah glib di Playstore itu ada temen-temen ya tinggal download saja ya aplikasinya gratis sini glib oke nah ini dia temen-temen nah ini dia ya glib oke nah ya glib screen record for games nah aplikasi ini oke kita buka saja disini nah ya teman-teman bisa harusnya teman-teman disini yang sering pakai aplikasi glib ini sudah nge ya Nah itu ada aksesibility service disconnected lagi permission Nah jadi perlu kita izinkan atau kita beri permisi beri izin untuk aplikasi ini mengatur sistem HP kita seperti itu teman-teman ya Nah ini nih Nah ini give permission seperti itu jadi kalau misalkan kita langsung record Nah salahnya saya lupa teman-teman mohon maaf sekali nih di tutorial sebelumnya itu kita bisa mendengar suara teman dan kita bisa kerekam tapi suara kita ternyata tidak ada di suara teman seperti itu ya itu yang tutorial waktu sebelumnya atau nanti saya simpan linknya di deskripsi Nah jadi caranya disini ya teman-teman harus beri izin give permission nah caranya seperti ini kita langsung izinkan kita beri izin Oke nah disini juga langsung dikasih eh apa dikasih petunjuk nih Nah download aplikasi glib op nah ini harus on Nah kita izinkan ya gif ya kita beri izin Nah kita akan langsung diarahkan ke sini teman-teman diarahkan ke aksesibilitas Nah teman-teman disini langsung saja ke aplikasi yang di-download nih nah ke aplikasi yang di-download diklik kemudian disini ada glib Nah ada tiktok ada a power mirror tiktok ada glib Nah teman-teman pilih glib ini masih non-aktif temen-temen nah disini kita klik saja kemudian gunakan glib Oke nah seperti ini cuman dia akan langsung muncul seperti ini aksesibilitas nah oke jadi suaranya seperti ini intinya ada peringatan seperti ini tapi kalau misalkan dipakai hanya untuk game seperti itu ini enggak masalah sih nanti kalau misalkan sudah selesai main game game kemudian record ini langsung di non-aktifkan saja lagi temen-temen ya untuk keamanan privacy seperti itu ya ini kita izinkan kemudian Oke nah seperti ini ya gunakan glib kemudian pintasan glib non-aktif nah ini pintasan glib opsi ini bisa diaktifkan bisa enggak ya kalau diaktifkan juga enggak masalah jadi nanti ada di sini untuk pintasannya modelnya nah contoh seperti ini ada pintasannya glib nah ya seperti ini nah jadi begitu nanti pintasannya ini dibuat gunakan glib ini akan langsung otomatis tuh kita pijit yang ini ini akan langsung otomatis op nah gini teman-teman tapi biasanya ini pasti mengganggu ya lebih baik pintasannya enggak usahlah ini kita aktifkan dulu ini pintasannya enggak usah nggak usah diaktifkan seperti itu ya nah cukup seperti ini aja ini back nah kemudian ini pun sudah aktif nah ini baru sekarang bisa dipakai teman-teman nah ini udah enggak ada dan teman-teman di sini bisa langsung login ke dalam gamenya kemudian apa dengan tem dengan tem itu kita apa namanya eh record layarnya seperti itu kemudian nanti teman-teman cek pasti suara eh apa suara kita di teman-teman teman-teman itu pasti terdengar begitu juga suara teman-teman di kita terdengar dan itu pada saat sudah kita record teman-teman seperti itu ya nah ini tambahan aja nih karena banyak sekali yang bertanya ya Bang kok punya saya enggak bisa ada suaranya di teman ke Bang saya sudah coba record suara teman ada tapi suara saya tidak ada di teman enggak kedengeran seperti itu nah jadi ini permasalahannya teman-teman jadi tinggal diizinkan saja seperti itu ya nah kemudian kalau misalkan kita sudah selesai ini kita udah ah udah selesai kita mau aktifkan lagi untuk keamanan privacy nah teman-teman di sini langsung saja ke pengaturan ya pengaturan langsung ke setelan tambahan kemudian cari di sini aksesibilitas nah ini dia aksesibilitas kemudian ke aplikasi yang didownload nah kemudian glip ini tak klik dan kita nonaktifkan Oke berhenti dah selesai kita back Nah jadi nanti kalau misalkan kita masuk lagi ke dalam aplikasinya ke aplikasi glip ini dia akan muncul lagi seperti ini nah nanti tinggal diizinkan saja lagi kalau misalkan teman-teman mau coba mabar seperti itu dan di record ya seperti itu teman-teman ya biar nanti suara kita bisa ada kedengeran di suara apa di teman-temannya gitu ya di teman yang lain-lain seperti itu ya Oke itu saja mungkin namanya di video kali ini benar-benar jelas ya terkait tambahan Bang suara saya gak kedengaran nih saat main pubsi atau game lain di HP teman saya gitu nah ini caranya seperti ini ya saya rekomendasikan aplikasinya aplikasi glip ini sudah terbukti bisa merekam suara internal game kemudian suara kita ketika open mic itu mau pakai headset headset apapun bisa teman-teman ya seperti itu Oke itu saja mungkin teman-teman di video kali ini benar-benar bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke ya sip